Halo guys, welcome back to my channel, Historia and Angel. Terima kasih banyak yang sudah klik video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Jadi, sesuai dengan jadinya saya di video ini, saya akan membahas tentang biografis ikat dari kesempatan anak Hitoria guys. Banyak juga ya anak Hitoria, ada 9 loh. Orang-orang dulu suka bilang gini guys, banyak anak, banyak rezeki. Jadi kira-kira fitur lainnya dapat berdekatan sehitung gak ya guys, secara anaknya dengan harus 9. Tapi, rezeki itu bukan sekitar masjari doang guys, tapi bisa juga becah sama anak-anaknya, diperhatikan sama mereka. Jadi, tidak usah apa-apa lagi? Mari kita mau sekarang, check it out. Anak yang pertama adalah Victoria Adelaide Mary Louise bergelar Princess Royal. Victoria, atau yang bisa dipanggil dengan Vicky, lahir bertanggal 21 November 1420 guys. Nah, Vicky ini adalah putri sulung dari Victoria. Dan Vicky ini adalah anak yang pintar, dia suka belajar dan suka membaca. Nota Victoria sangat menyayangi Vicky, karena Vicky ini adalah anak yang jujur. Tapi meskipun begitu, Victoria ini mengakui guys, bahwa Vicky ini kadang-kadang anak yang tidak patuh dan pemarah, dan juga sangat emosional. Pada tahun 1858, Vicky menikahi panggilan Frederick William dari Perusia. 30 tahun setelah ia menikahi Vicky, Frederick ini pun naik tata guys. Tapi, ketika ia naik tata-tata, Frederick ini sedang sekarat. Ia terserangkan kereta menggorokan dan dia terdapat berbicara guys. Akhirnya 3 bulan setelah ia naik tata, Frederick ini pun meninggal dunia. Pada waktu nanti Victoria meninggal, Vicky ini tidak bisa pergi ke Inggris untuk menemani ibunya guys. Karena waktu itu, Vicky ini terserangkan kereta belakang dan ia merasa sangat kesakitan. Akhirnya Vicky pun meninggal 7 bulan setelah kematian ibunya yaitu pada tanggal 5 Agustus 1991 guys. Pada waktu meninggal, Vicky ini telah berumur 60 tahun. Anik yang kedua adalah Albert Edward dengan gelar Prince of Wales. Si Edward ini lahir pada tanggal 9 November 18-21 guys. Nama kecil dari Edward adalah Bertie. Dan, dia nanti akan menjadi Edward 7 pada saat naik tata. Nah, si Edward inilah yang akan menggantikan arti Victoria guys. Sebagai seorang anak, si Edward ini sangat ramah terhadap orang-orang. Tapi, meskipun begitu, ia itu gak pandai dalam belajar guys. Nah, si Edward ini membuat orang tuanya sangat kecewaan terhadap dirinya. Sebagai seorang pewaris kerajaan, dia tidak diperbolehkan untuk berkarif di ketentaraan. Pada bulan September 1861, ibunya merencanakan pertemuan anaknya si Edward dengan putri Alexandra di Jerman guys. Putri Alexandra ini adalah putri dari tua panggilan Christian dari Denmark. Sebenarnya nih guys, rati Victoria dan suaminya telah memutuskan bahwa Edward ini harus menikah dengan putri Alexandra dari Denmark. Pertemuan tersebut pun berjalan dengan baik untuk kedua belah pihak. Dan, pernikahan direncanakan akan berlangsung pada tahun 1863 guys. Sebelahnya dari Jerman, si Edward ini berdekat untuk mendapatkan pengalaman sebagai tentara. Akhirnya, pergilah ia Kirlandia. Di sana, dia bertemu dengan seorang aktris bernama Nellie Clifton. Si Nellie ini disembunyikan di camp oleh teman-temannya guys. Dan, Edward ini sempat bergerja dengan Nellie dan menghabiskan tiga malam bersamanya. Ternyata, kenakannya Edward ini sampai ke telinga orang tuanya. Dan pangeran Albert yang saat itu serang sakit, sangat terkejut akan kebar tersebut. Pergilah dia ke Cambridge untuk menanggur Edward guys. Dua minggu setelah kunjungannya ke sana, ayahnya Edward ini pun meninggal dunia. Victoria menjadi sangat hysteris dan menyalahkan Edward atas kematian ayahnya. Semenjak hari itu, hubungan Victoria dengan Edward pun memburuk guys. Rata Victoria mengenakan pakaian bergabung selama selesai hidupnya dan menyalahkan Edward karena telah menghacurkan hati ayahnya. Karena langsung makanan yang besar, kesehatan Edward makin tahun makin memburuk. Dan akhirnya Edward pun meninggal karena terserah penyakit jantung pada tanggal 6 Mei 1910 pada usianya yang ke-68 tahun guys. Anak yang ketiga adalah Princess Alice Mottmary yang bergila Green Luchess of Hasse and Byron. Dia lahir pada tanggal 25 April 1843. Sejak kecil, Alice ini adalah individu yang sangat peduli dan selalu ingin memuatuh orang-orang yang kurang beruntung guys. Saat keluarga yang tinggal di Balmoral, Alice ini selalu mengunjungi podok-pondok sambil membawa makanan dan juga pakaian. Saat ayahnya sedang sekarat, Alice ini menghabiskan pada waktu bersama ayahnya dan berusaha tembumbun hari-hari terkira ayahnya mirip lebih nyaman. Setelah kematian ayahnya, Alice memberikan dukungan moral kepada ibu ini yang sudah bersedih. Alice mendikati dengan Prince Louis of Hasse and Byron pada tahun 1862. Tahun dan tahun pun berlalu, kasihan Alice mulai menurun. Hal itu diakibatkan karena Alice merasa stres akibat pekerjaannya dan juga dia mengalami depresi karena kehilangan putranya masih kecil guys. Alice pun meninggal karena terserah di petari pada tanggal 21 September 1878 pada usianya yang ke-35 tahun. Anak yang keempat adalah Albert Alice Goward. Dengan gelah Duke of Shakespeare in Scotland. Dia lahir pada tanggal 6 Agustus 1844. Alfred atau yang dikenal lagi nama Evie adalah anak yang pandai dan juga sangat ceria guys. Dia selalu mencukai geografi dan juga sains. Evie ini diakibatkan oleh Duke of Edinburgh pada tahun 1866. Dan juga Evie ini merupakan anggota keluarga kerajaan pertama yang beringat pada perangku guys. Alfred dipilih untuk menjadi pewaan sepamannya yang tidak memiliki anak. Kemudian, Evie menikah dengan Grand Duchess Mary of Russia. Tapi, ia tidak merasa bahagia guys. Kemudian, dia pun menjadi pecandu alkohol dan dia meninggal karena terserah kanker. Anak yang kelima adalah Prinses Helena Augusta Victoria. Yang lahir pada tanggal 25 Mei 1846. Helena ini merupakan anak Victoria yang paling sederhana, berkepali dingin dan juga tidak emosional. Dia merupakan seorang tomboy dan juga lebih menyukai kehidupan di luar rumah guys. Helena ini menikah pada tahun 1866 dengan Prince Christian of Germany. Setelah mereka menikah, mereka tinggal di Inggris. Helena juga bekerja dengan sejubah abad dan amal. Setelah terserang di dunia yang parah dan mengalami beberapa serangan jantung, akhirnya Helena pun meninggal di usianya yang ke-77 tahun pada tanggal 9 Juni 1953. Anak yang kelima adalah Prinses Louise Caroline Alberta yang bergelar Duchess of Marjil. Dia lahir pada tanggal 18 Maret 1848. Louise dianggap sebagai anak Victoria yang paling cantik guys. Dan selain itu, Louise juga sangat mahir dalam menggambar, mengulis dan bahkan memahat. Salah satu karir terbesarnya adalah patung Victoria bersama dengan jubah pendapatannya yang dibangun di Kensington Gardens. Louise menikah dengan John Campbell yang kemudian menjadi Duke of Arjil ke-9 pada tanggal 21 Maret 1871. Campbell, durdewas menser sebagai anggota Parlimen Liberal dan kemudian menjabat sebagai anggota Serikat Liberal dan juga Gubernur General Kanada. Karena sibuk dan sering hidup terpisah, Louise sedang memiliki anak guys. Louise meninggal pada tanggal 3 Desember 1931 pada usianya yang ke-91 tahun. Anak yang ke-7 adalah Arthur William Patrick Albert. Ia lahir pada tanggal 1 Mei 1850. Arthur yang kemudian menjadi Duke of Connard and Shorthearn adalah bayi yang sehat dan juga kuat. Dia adalah anak yang tenang dan juga pemberani guys. Selain itu, jadi sangat sopan dan juga patuh. Nah, Arthur ini adalah anak kesayangan dari Atlet Victoria guys. Arthur bergabung dengan ketentara pada usia 16 tahun dan karirnya pun cemerlang. Dia akhirnya menjadi Inspektur General Pasukan Inggris dan akhirnya menjadi Gubernur General Kanada. Nah, selama dia hidup, dia ini jarang banget menimbulkan kesulitan bagi Atlet Victoria guys. Dia menikah dengan Princess Louise Margaret of Prusia pada tahun 1879. Dan dia pun meninggal pada tanggal 16 Januari 1942 saat dia berusia 91 tahun. Anak yang ke-8 adalah Leopold Durst & Ken Albert. Dia lahir pada tanggal 7 April 1853. Leopold ini adalah anak yang pintar dan juga lucu. Dia melayar dengan cepat dan juga mencintai musik dan seni. Tapi guys, Roti Victoria sangat menjemahkan Leopold karena dia ini sering sakit. Awalnya, dia menerita pencernaan yang lemah. Lalu, dia menjadi muda memar dan sangat menerita ketika jatuh. Cek per cek ternyata, dia ini menerita hemophilia. Yaitu, suatu kondisi yang menjaga pembukuan darat dengan benar. Dan itu berarti, kecelakaan apapun yang terjadi pada Leopold bisa berakibat fatal. Karena inilah, ibunya sangat berlindungi Leopold. Leopold membuat ibunya sangat kaget karena ia dapat hidup sampai ia dewasa. Leopold menjadi Duke of Albany pada tahun 1881. Dan, pada tahun 1882, ia menjaga dengan First Serena of Wallet, Pyrmont. Pada tahun 28 Maret, 1884, Leopold meninggal secara mendadak karena ia jatuh dan mengalami pendarahan otak. Ia meninggal ketika ia masih berusia 30 tahun dan pada saat itu, anak keduanya belum lahir. Anik yang ke-9 untuk otak yang buksu adalah Batters Mayer Victoria Fyodor. Dia lahir pada 14 April 1857. Batters atau baby ini selalu diberlakukan dengan sabar oleh sang ibu. Meskipun sebenarnya, kadang-kadang dia itu agak gak sopan dan terkesan kurang ajar. Dia ini selalu lolos dari amarah sang ibu. Waktu si Batters ini masih berumur 5 tahun, Yaitu pernah mengumumkan bahwa dia gak bakal menikah. Dan benar saja, selama 20 tahun, dia tuh gak pernah berpacaran, guys. Hingga akhirnya, pada tahun 1884, Dia bertemu dan jatuh cinta kepada First Serena of Partenburg. Dia bersikalah singgirnya dari istrinya. Dan hal ini membuat hubungan Victoria dan Batters ini menjadi buruk. Tetapi, anggota keluarga lainnya setuju dengan si Batters. Mereka bilang kalau si Batters ini punya hak untuk menjalani hidupnya. Maka, ibu-ibu-ibu mengalah. Batters diizinkan untuk menikah. Tapi dengan syarat, ketika sudah menikah nanti, Mereka harus tinggal di sana bersama dengan sang ratu. Si Henry pun setuju dengan si ratu. Setelah beberapa tahun, si Henry ini merasa bosan, guys. Dia ingin ikut perang. Maka, dia pun mengikuti ekspedisi militer ke Afrika pada tahun 1895. Tapi di sana, ia terserang malaria. Ia pun dikira-kira kembali ke Inggris. Tapi, si Henry ini meninggal dalam perjalanan pulangnya. Dan kemudian, pada tanggal 26 Oktober 1944, Batters pun meninggal pada usianya yang ke-87 tahun. So, sembilan anak dengan sembilan kepribadian. Sesejauh juga ya, guys. Dari mereka semua, siapa sih yang menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka nonton video ini, klik like dan di-share. Klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tahu informasi video-video terbaru dari saya. Untuk berkomentasi video berikutnya, silahkan tinggalkan hijaukan komen di kolom komentar di bawah, guys. Terima kasih telah yang sudah nonton video saya. Bye-bye!